selamat menikmati 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 lanjut nah ini aku juga beli humbut kelapa atau humbut niur kami bilang ya humbut niur ini enak banget manis teman-teman dan ini ada labu labu kuning nanti aku masak gangan humbut nah ini ada arang buat bakar ikan pepes dan ikan bakar patin nanti ya teman-teman lanjut ini juga aku beli jeruk buat bijus enak banget jus jeruk ya teman-teman seger apalagi harinya panas-panas dan aku juga beli bawang beli minyak goreng dan ceker ceker ini nanti aku masukkan ke gangan humbut cekernya sudah aku bersihkan dan aku marinasi juga dengan jeruk nipis ini aku rebus dulu biar nanti enak masaknya dan enak juga kalau sudah lembut lembek ya cekernya jadi kita rebus dulu ini bahan untuk ikan pepes ya teman-teman ada bawang merah bawang putih kunyit kemiri kita sesuaikan aja dengan banyak ikan yang kita gunakan untuk ikan pepes ini serai nya aku racik kecil-kecil lanjut itu jahe satu senti aku masukkan kalau gula garam dan kaldu ayam itu kita sesuaikan aja ya teman-teman kalau teman-teman pakai micin juga bisa masukkan micin aku gantinya pakai kaldu ayam aja ini kita racik lebih kecil ya teman-teman bawang putihnya biar enak di ulek kita ulek sampai halus disini yang aku pepes ikan nila sama ikan patin ya teman-teman dan yang bahan untuk diiris lombok hijau ya teman-teman atau cabai hijau besar aku gunakan satu buah dan tomat buah tomat satu buah atau kalau ada yang merah juga bisa ya teman-teman ini kebetulan warna hijau kita balurkan dulu ikannya biar meresap kita balurkan sampai rata ke semua ikan yang mau dipepes masukkan ke dalam perut-perutnya biar bumbunya meresap ya teman-teman oke lanjut ini aku masukkan ke dalam daun pisang maaf ya teman-teman karena mau cepat pulang jadi daun pisangnya aku gak milih ternyata aku dapat jong teman-teman dan pisangnya banyak hancur ini keusahakan bisa gak bisa jadi dua pepes karena hancur banyak yang hancur teman-teman ini juga sudah aku panaskan di atas kompor biar enak dibentuk tetap aja susah dibentuk karena kan daunnya kecil-kecil jadinya nah ini aku juga mau masak gangan humbut ini enak banget teman-teman biasanya gangan humbut ini dimasak ketika ada hajatan atau acara duduk gawi pengantin biasanya ini pasti masak ini teman-teman kalau kami orang banjar pakai gangan humbut besantan dan untuk sayurnya ada tiga macam aja labu kuning humbut kelapa dan kacang panjang ini aku gunakan perasan kedua ya santannya nanti ada perasan pertamanya ini kita masukkan dulu labu kuning dengan santan dan cekernya ini sudah masak ya teman-teman biar tambah enak dan gurih lagi dan tekstur cekernya jadi lembut kita rebus lagi dan kita masukkan ke gangan humbutnya ini kita masukkan juga bumbu yang sudah kita ulek tadi kita ratakan ini bisa diganti dengan santan kara ya teman-teman kalau aku ini pakai santan kelapa aku beli 5.000 sebenarnya ini kurang 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 sih santannya tapi ya gak apa-apa menurutku sudah lemak ya teman-teman santannya sudah berasa banget kalau orang yang lebih suka bisa 10.000 juga bisa kalau 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 santannya lebih kental ini ikan pepesnya aku masak setengah matang aja teman-teman karena gak mungkin aku makan ikan pepes langsung hari ini karena sudah ada ikan bakar dan gangan humbut jadi aku masak setengah matang aja untuk besok aku makan jadi hari ini aku masak untuk besok juga sekalian nah ini sambil diaduk-aduk juga dengan humbutnya biar santannya tidak pecah ini terakhir tadi aku masukkan kacang panjang kacang panjang ini sebentar aja ya teman-teman masak jadi ini sudah matang teman-teman kita matikan kompornya jangan lupa tes rasa ya teman-teman kalau garam gula dan kaldu ayam itu kita sesuaikan aja dengan bumbu dengan kuah yang kita masukkan ke gangannya nah ini cantik banget ikannya juga mau matang selesai teman-teman ini sudah kesajikan di makok saji dan ini ikan bakar ini gangan humbut besantan dan ini jangan lupa sambal pedas dan ikan pepes ini menu yang luar biasa hari ini teman-teman ini enak banget jangan lupa banyakin masak nasi teman-teman karena ini pasti nambah oke bagi yang suka dengan video ini jangan lupa like komen and subscribe dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa bagikan juga share ke teman-teman yang lain terima kasih sudah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dadah bye 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 bermanfaat bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati